Halo Sahabat Gaikon, saya Karina dari Surabaya. Saat ini saya tinggal di kota Shanghai di Cina. Hari ini saya mau berbagi sedikit tentang anjuran-anjuran dari pemerintah di Cina selama menghadapi pandemi COVID-19. Sejak bulan Februari kemarin, kami diminta oleh pemerintah untuk tinggal di rumah dan tidak keluar rumah dari terlebih dahulu kecuali jika memang diperlukan. Kami sekeluarga menjatuhkan hanya seminggu sekali untuk keluar dari rumah untuk membeli suplai makanan. Jika harus keluar dari rumah seperti yang harus bekerja, kami diminta untuk selalu memakai masker baik di dalam ataupun di luar ruangan. Rajin mencuci tangan dan jangan menyentuh wajah. Jika Anda melihat keramaian orang, kerumunan orang, 4 orang atau lebih, lebih baik hindari terlebih dahulu. Di lingkungan rumah kami juga selalu dipersihkan dengan disinfektan kira-kira setiap 3 jam sekali. Dan lingkungan perumahan juga ditutup untuk pengunjung dari luar. Jadi jika ada relatif saudara yang mau datang berkunjung, akan dilarang masuk untuk sementara waktu. Bulan Februari kemarin adalah tahun baru Cina. Biasanya semua orang di Cina akan pulang ke kota asalnya masing-masing. Untuk tahun ini, banyak sekali teman-teman kami yang tidak bisa mengunjungi sanak keluarganya masing-masing karena pandemi COVID-19 ini. Pertama, karena memang sudah dilarang oleh pemerintah. Dan yang kedua, mereka takut akan memberikan virus ini kepada keluarganya mereka yang ada di kota asal. Karena banyak sekali kasus di mana yang terinfeksi tidak menunjukkan simptom COVID-19 sama sekali. Karena itulah pentingnya social distancing dan untuk tinggal di rumah terlebih dahulu. Jadi saya harap saudara-saudara semua di Indonesia mau mendengarkan anjuran-anjuran dari pemerintah dan PSBB yang sudah dicanangkan. Tolong jika Anda peduli dengan keluarga Anda, jangan mudik terlebih dahulu. Semoga saudara-saudara semua bisa tetap semangat dan bersama-sama bisa melawan virus ini. Terima kasih. Terima kasih.